Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengunjungi PT Riau Andalan Pulp & Paper atau RAP di Riau Kompleks Pelawalan pada selasa 29 Maret. Kedatangan Menko Airlangga dan Menferin Agus untuk meninjau realisasi investasi produk kemasan berkelanjutan selilai Rp33,4 triliun yang dijalankan April Group di Kabupaten Pelawalan. Informasi lebih lengkapnya terkaitan ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekan Baru ada Yohanas Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan tekan Yohanas. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore dimanapun Tribuners berada. Pada hari selasa kemarin Menteri Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memang mengunjungi Kabupaten Pelawalan tepatnya ke Kecamatan Pangkulang Kerinci dengan mendatangi komplek PT Riau Andalan Pulp & Paper yang merupakan anak usaha dari April Group. Kedatangan Menko Erlangga dan Menferin Agus Gumiwang untuk meninjau realisasi investasi produk kemasan berkelanjutan senilai Rp33,4 triliun yang dijalankan April Group di Kabupaten Pelawalan. Sekaligus melakukan groundbreaking atau pemanjangan perdana proyek yang diaksirkan mencapai Rp33,4 triliun tersebut. Kedatangan kedua Menteri itu disambut langsung oleh Gubernur Riau Haji Samsuar bersama sejumlah unsur Forkopimda seperti Kapolda Riau maupun perwakilan dari Kejati maupun Danrems. Demikian juga dengan Wakil Bupati Kabupaten Pelawalan dan beberapa unsur Forkopimda Kabupaten Pelawalan. Termasuk juga disambut oleh Direktur RGI Group yang merupakan Anderson Tanoto dan Dirut PT RAPP, Si Holari Tenang, serta manajemen dan ratusan karyawan. Kedua Menteri datang dengan menggunakan pesawat yang tiba di Bandara RAPP kemudian mereka berkeliling di seputar pabrik milik PT RAPP yang ada di Pakalan Kerinci mulai dari pabrik rayon, pabrik kertas hingga meninjau juga pembibitan-pembibitan ekaliptus atau akasia yang digunakan PT RAPP sebagai tanaman yang merupakan bahan baku HTI mereka. Dalam pernyataannya, Menko Erlangga menyatakan bahwasannya dirinya sudah dua kali mengunjungi PT RAPP dalam dua tahun terakhir, di mana pada dua tahun terakhir dia datang bersama Presiden Jokowi. Dia melihat perkembangan investasi yang diberikan April yang merupakan Induk Group daripada PT RAPP cukup maju dan dia sangat bangga dengan investasi yang terakhir ini merupakan Rp33,4 ribu. Erlangga juga menjelaskan selama dua tahun terakhir perekonomen Indonesia dihantam oleh badai COVID-19, namun tidak menyerutkan investor-investor dalam menanamkan investasinya di Indonesia, termasuk Grup April yang senantiasa atau yang rutin menginvestasikan modalnya dan menginvestikan yang membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Pelawanan khususnya. Selain itu, Erlangga menjelaskan bahwasannya sampai saat ini target investasi yang ada di Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp900 triliun dan kemudian meningkat pada tahun 2020 ini sebesar Rp1.200 triliun. Sehingga sebagian besar daripada investasi milik April tercatat sebagai single investor yang terrutin berinvestasi di bagian industri pulp and paper, di bagian hulu April berinvestasi sekitar Rp13,9 triliun dan di bagian kirilir mereka berinvestasi juga sebesar Rp19,5 triliun hingga totalnya mencapai Rp33 triliun lebih. Bahkan investasi ini akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 1.100 orang secara langsung dan secara tidak langsung juga akan menyerap kerja sebanyak Rp8.000 orang. Setelah mengunjungi PT RAPP, Menko Erlangga juga menghadiri acara yang digelar oleh Partai Golkar di Kabupaten Pelawan dengan meresmikan gedung kantor Golkar dan melantik beberapa pengurus Golkar. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Pelawan bersama saya, Johanes Tanjung, kembali ke studio Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Yohanes dari Tribun Pekan Baru atas laporannya selamat bertugas kembali dan akan kami tampilkan tribunan sejuruh poncara dari Menko Perekonomian Erlangga Harterto. Berikut liputan yang untuk Anda. ...kenilai 1,1 miliar USD per tahun dan pabrik ini adalah pabrik integritas salt and paper dan ini akan memproduksi cardboard dan ini salah satu yang terbesar di Indonesia dan ini menjadi percontohan karena kos perbenihnya juga di bawah 1.000 rupiah. Ini membayari sangat-sangat kompetitif. Baik, cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...kesehatan, semoga tidak ada with berikutnya pasca lebaran nanti. Demikian dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim maka turn-breaking pemasangan tiang panjang proyek investasi PT. Riau Andalan Palt and Paper saya nyatakan di mulai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!